Halo selamat datang di Mahagajah Channel, masih bersama saya Bang Sin Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengeksport sebuah video dari Premiere Pro Dengan video yang kualitasnya tinggi tetapi memiliki ukuran yang kecil Ini adalah contoh footage yang akan saya eksport Dan footage ini Full HD Untuk ukuran normalnya kalau di eksport dia ukurannya 120 MB Dengan durasi 1 menit Nah saya akan eksport dengan menggunakan sebuah tips Supaya kalian itu bisa mengeksport video Full HD Resolusinya tinggi, kualitasnya bagus tapi ukurannya sangat kecil Nanti dia akan ukurannya berada di bawah dari 120 MB Ya kita langsung mulai saja Untuk mengeksport sebuah video dari aplikasi Premiere Pro Tentu teman-teman sudah tahu ya caranya kalau tidak pergi ke menu file ya tinggal tekan Ctrl plus M Kemudian setelah muncul seperti ini Untuk format teman-teman harus pilih H.264 Karena ini merupakan format MP4 yang memiliki kualitas tinggi tapi ukurannya sangat kecil sekali Sedangkan untuk di preset ini Meskipun teman-teman itu mau upload ke YouTube Jangan teman-teman itu pilih yang YouTube Full HD Karena ini ukurannya akan sangat besar Jadi yang harus teman-teman pilih adalah Match Shorts Adaptive High Bitrate Oke sudah Lalu untuk output namenya Kemudian teman-teman pilih lokasinya mau di mana Nah ini dia untuk video yang tadi Jadi saya letakkan dia di sini Supaya nanti kita bisa compare Tentukan juga checklist pada export video dan juga export audionya Karena dua-duanya ini harus kita checklist Berikutnya kita pergi ke pengaturan videonya Untuk pengaturan di bagian Match Shortsnya kita biarkan normal Dan yang paling penting adalah ini Di bagian Bitrate Encoding Pastikan kalian memilih VBR 2 Page Lalu untuk target bitrate-nya Ubah menjadi angka 4 Mbps Dan untuk maksimum bitrate-nya menjadi 8 Mbps Oke sorry Ini bisa kita kecilkan lagi menjadi 2 Mbps Dan ini bisa menjadi 5 Mbps Nah Sekarang teman-teman bisa lihat di sini untuk ukurannya Menjadi 17 Mb Wow Sangat kecil sekali Dari ukuran 120 Mbps Menjadi 17 Mbps saja Tapi harus teman-teman ingat Jangan sampai ini di bawah 2 dan jangan sampai ini di bawah 5 Kita juga harus perhatikan algoritma Youtube Youtube Itu ketika kita mengupload sebuah video Mereka akan mengkompres video kita menjadi 2 kali lipat Kalau kita mau ngirim ke orang dengan kita kirim video ini Lalu kita kompres ke format zip Kita boleh pakai pengaturan ini Karena tentu tidak akan dikompres lagi untuk videonya Tapi di Youtube itu berbeda Jadi kalau kita ingin settingan seperti ini Artinya kita harus meningkatkan setidaknya 2 kali lipat Sehingga di sini kita bisa berikan menjadi 4 Di sini bisa kita berikan 10 atau 8 Kalau saya biasanya di sini 8 Karena kalau dikompres oleh Youtube Dia akan menjadi 4 Nah Teman-teman bisa lihat untuk ukurannya 32 Mbps Tetap kecil ya Dari 120 Mbps menjadi 32 Mbps Jadi sangat saya rekomendasikan untuk settingan seperti ini Untuk di upload ke Youtube Kalau untuk pribadi Di sini teman-teman setting 2 Di sini setting menjadi 5 Kalau sudah Teman-teman bisa pilih export Dan silahkan tunggu untuk hasilnya Ya ini sudah selesai melakukan rendering Sekarang kita akan compare file tadi Yang sudah kita rendering dengan file sebelumnya Nah ini dia untuk filenya Bisa kita lihat Ini merupakan file yang asli Ukurannya 120 Mbps Sedangkan ini file yang kita rendering tadi Ukurannya hanya 31 Mbps Bahkan berada di bawah preview Dimana di Adobe Premiere Pro Tadi kita lihat ukurannya 32 Mbps Tapi di sini ukurnya 31,8 Mbps Lumayan lah ya Sedikit-sedikit Tapi kan cukup membantu Apabila ukuran filenya itu Durasinya panjang Nah sekarang kita coba Misalkan kalikan ya Ini kan ukuran video 1 menit nih Ukuran 1 menit Maksud saya ini Video durasi 1 menit Ukurannya 120 Mbps Kalau misalkan kita upload video 10 menit Kita tinggal kalikan 10 Artinya ukurannya menjadi 1200 Mbps Atau 1,2 Giga Wow Kalau kita misalkan paketannya pakai handphone Habis kuota kita Kalau misalkan mau upload video 10 menit Ukurannya 1,2 Giga Sekarang kita bandingkan ya Sama yang di bawah ini 31,8 Anggap saja 32 Mbps Kita kali 10 Artinya 320 Mbps Sangat kecil sekali ya Sangat kecil sekali dibandingkan dengan 1,2 Giga tadi Sangat jauh sekali perbedaannya Bahkan hingga 3 kali lipat lebih perbedaannya Makanya Ini saya rekomendasikan Kalau misalkan teman-teman pakai settingan ini Ukurannya akan menjadi lebih kecil Sehingga enak untuk di upload ke Youtube Dan juga kuota internet kita menjadi lebih hemat Terima kasih Terima kasih